Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya, yang terhormat Bapak Hadi Kurniawan, S.Fram MSCAPT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah hormatologi, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Ayuni Honora dengan NIM, 2010-91014, selaku moderator yang akan mandu jalan diskusi presentasi pada pagi hari ini. Ada pun pemaparan materi, yang pertama, Putri Ningsih, yang kedua, Aulia Fitri Kairunisa, Novita Sari, Ria Apriyani, Windy Melania, Paskaria Yeyen, Mita Amalia, Fitri Yanni, Febi Dwi Cahyani, Clara Alda, dan yang terakhir ada Selinda Sari. Presentasi kita pada hari ini yang berjudul tentang pedoman pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, untuk yang pertama, ada kehamilan dan menyusui. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 kedua kehamilan dengan manifestasi klinik hepatosplenomegaly, ikterus, ptqm, mendongencefalitis, horioretinis, dan lesi tulang. Infeksi ini juga dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan. Selanjutnya. Yang C yaitu HIV-AIDS, penyakit ini terjadi karena infeksi retrovirus. Pada janin peneluaran terjadi secara transplasenta, tetapi dapat juga mengakibatkan pemaparan darah dan secret service selama persalinan. Kebanyakan bayi terinfeksi HIV belum menunjukkan gejala pada saat lahir. Selanjutnya ada D, rubella atau germanmeosilis. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella yang termasuk famili Gaviridae. penularan kejanin secara intrauterin, masa inkubasi rata-rata 6-18. Selanjutnya. Ada herpes simplex atau herpes sirus hominis. penyakit ini disebabkan oleh infeksi herpes simplex virus atau HSV. Pada bayi, infeksi ini didapat secara perinatal akibat persalinan lama, sehingga virus ini mempunyai kesempatan naik melalui mukosa yang robek untuk meninfeksi janin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kembali atas maparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengar maparan dari saudari Ria Apriyani. Pada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya menyusui proses laktasi. Yang A, persiapan psikologi. Langkah-langkah yang harus diambil dalam mempersiapkan ibu secara kejiwaan untuk menyusui adalah yang pertama mendorong setiap ibu untuk percaya dan yakin bahwa ia dapat sukses dalam menyusui bayinya. Yang kedua meyakinkan ibu akan keuntungan asih dan kerugian susu buatan atau formula. Next. Nah, yang selanjutnya memecahkan masalah yang timbul pada ibu yang mempunyai pengalaman menyusui sebelumnya, pengalaman kerabat atau keluarga lain. Selanjutnya mengikut sertakan suami atau anggota keluarga lain yang berperan dalam keluarga, ibu harus dapat beristirahat cukup untuk kesehatan dan bayi sehingga perlu adanya pembagian tugas dalam keluarga. Selanjutnya setiap saat ibu diberi kesempatan untuk bertanya dan dokter atau petugas kesehatan harus dapat memperlihatkan perhatian dan kemauannya. Next, Kak. Nah, yang B, hal-hal yang perlu diperhatikan, ukuran dan bentuk. Tidak berpengaruh pada produksi asih, perlu diperhatikan bila ada kelainan seperti pembesaran masif, gerakan yang tidak simetris pada perubahan posisi. Selanjutnya kontur atau permukaan. Permukaan yang tidak rata, adanya depresi, elevasi, retraksi, atau luka pada kulit payudara harus dipikirkan ke arah tumor atau keganasan di bawahnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan materi dari saudari Windy Melania. Pada saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ada warna kulit. Pada umumnya sama dengan warna kulit perut atau punggung. Yang perlu diperhatikan adalah warna kemerahan, tanda radang, penyakit kulit, atau bahkan keganasan. Selanjutnya, sebelum nyusui asih dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Cara ini merupakan manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Next slide. Bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara. Kemudian payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Jangan menekan puting susu atau areolanya saja. Next slide. Next slide. Yang kelima, ada masalah yang sering terjadi pada menyusui. Yang pertama, ada mastitis. Mastitis adalah peradangan payudara yang dapat disertai atau tidak disertai infeksi. Penyakit ini juga mastitis laktasional atau mastitis furferalis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan materi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Saudari Paskaria Yeyen. Pada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B yaitu kandida atau saryawan. Kandida atau saryawan merupakan hal yang biasa terjadi pada ibu yang menyusui dan bayi setelah pengobatan antibiotik. Manifestasinya seperti area merah muda yang menyolok, menyebar di area puting, kulit mengkilat, nyeri akut selama dan setelah menyusui. Pada keadaan yang parah, dapat melepuh. Yang C, cacar air atau virus varicella zyoster. Periode infeksi dapat bermula 1-5 hari sebelum erupsi vesikal. Lesi bermula dari leher atau tonggorokan dan menyebar ke wajah, kulit kepala, memberan mukosa, dan ekstremitas. Selanjutnya ada sitomegalovirus atau disingkat dengan CMV. CMV adalah hal yang umum. 50-80 persen populasi memiliki antibody CMV di dalam darahnya. Organisme tersebut dapat dijumpai dalam safila, urin, dan asi. Janin mungkin dapat terinfeksi sejak di dalam uterus. Kemudian yang E, ada hepatitis B atau HBV. Dapat menyebabkan dan ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, sekresi tubuh, atau transfusi darah. Bayi yang lahir dari ibu dengan HBV dapat langsung tertular dan kebanyakan terinfeksi dari dalam tubuh. Kemudian yang F, HIV AIDS. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama kehamilan, sekitar 5-10 persen. Kemudian persalinan 10-20 persen, dan menyusui 10-15 persen. Meskipun secara umum, prevalensi HIV di Indonesia tergolong rendah atau kurang dari 0,1 persen. Tetapi sejak tahun 2000, Indonesia telah dikategorikan sebagai negara dengan tingkat epidemi terkonsentrasi karena terdapat kantung-kantung dengan prevalensi HIV lebih dari 5 persen pada beberapa populasi tertentu. Atau pada pengguna narkoba, sentikan, dan PSK. Terima kasih. Moderator. Materi selanjutnya yaitu farmakokinetika dan farmakodinamik pada kehamilan dan menyusui. Next slide. Farmakokinetika dan farmakodinamik pada kehamilan. Yang A, farmakokinetika. Selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mempengaruhi farmakokinetika obat. Perubahan tersebut meliputi peningkatan cairan tubuh misalnya penambahan volume darah sampai 50 persen dan curah jantung sampai dengan 30 persen. Pada akhir semester pertama aliran darah ginjal meningkat 50 persen dan pada akhir kehamilan aliran darah kerahim mencapai puncaknya hingga 600-700 ml. per menit. Peningkatan cairan tubuh tersebut terdistribusi 60 persen di placenta, janin, dan cairan aminiotik 40 persen di jaringan sibu. Perpindahan obat lewat placenta umumnya berlangsung secara difusi. Sederhana misalnya, mohon maaf, sehingga konsentrasi obat di darah ibu serta aliran darah placenta akan sangat menentukan perpindahan obat lewat placenta. Seperti juga pada pemberan biologi, selain perpindahan obat lewat placenta tadi dipengaruhi oleh hal-hal di bawah ini. Yang pertama itu ada kelarutan dalam lemak, yang kedua itu ada derajat ionisasi, yang ketiga itu ada ukuran molekul, dan yang keempat itu ada ikatan protein. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan dengar pemaparan materi dari saudari Fitriani. Pada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua mekanisme yang ikut melindungi janin dari obat diskolasi ibu. Yaitu pertama ada placenta yang berperan sebagai penghalang semiperminable juga sebagai tempat metabolisme beberapa obat yang melewatinya. Kemudian yang kedua ada obat-obat yang melewati placenta akan memasuki sirkulasi janin lewat vena umbilikal. Nah selanjutnya ada farmakodinamika. Ini merupakan mekanisme kerja obat ibu hamil. Efek obat pada jaringan reproduksi, uterus, dan kelenjar susu pada kehamilan kadang dipengaruhi oleh hormon-hormon sesuai dengan fase kehamilan. Kemudian mekanisme kerja obat pada janin. Itu beberapa penelitian untuk mengetahui kerja obat di janin berkembang dengan pesat yang berkaitan dengan pemberian obat pada wintah hamil yang ditunjukkan untuk pengobatan janin walaupun mekanismenya masih belum diketahui jelas. Kemudian kerja obat teratogenik. Penggunaan obat pada saat perkembangan janin dapat mempengaruhi struktur janin pada saat terpapar. Talidomid adalah contoh obat yang besar pengaruhnya pada perkembangan anggota badan seperti tangan, kaki. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengaparan materi dari Febi Dwi Cahyani. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, ini yang kedua ada farmakokinetika dan farmakodinamika pada menyusui. Yang pertama ada farmakokinetika. Hampir semua obat yang diminum oleh ibu menyusui terdeksi di dalam ASI. Untungnya kontraksi obat di ASI umumnya terendah. konsentrasi obat dalam darah ibu adalah faktor utama yang berperan pada proses transfer obat ke ASI selain dari faktor-faktor fisiko kimia obat. Selanjutnya, Pak. Kemudian ada risiko benefit dan risiko penggunaan obat pada ibu. Menyusui dan dapat dinilai dengan pertimbangan. Pertama, farmakologi obat. Reaksi yang tidak dikendaki. Kedua, adanya metabolik aktif. Ketiga, multi obat. Adisi efek samping. Keempat, dosis dan lamanya terapi. Kelima, umur bayi. Keenam, pengalaman atau bukti klinik. Ketujuh, farmakoepidemiologi data. Selanjutnya, Pak. Farmakokinetika bayi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskripsi pada bayi berbeda nyata dengan orang dewasa. Kecepatan abropsi lewat saluran cerna lebih rendah. Misalnya, absorpsi penobarbita, penitoin, acetaminophen, dan distribusi obat juga akan berbeda. Karena rendahnya protein plasma, volume cairan tubuh yang lebih besar dari orang dewasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pengaparan materi dari Bebi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengaparan materi dari Clara Alda. Padahal saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai farmakodinamika. Nah, mekanisme kerja obat pada ibu menyusui dapat dikatakan tidak berbeda. Sedangkan farmakodinamik obat pada bayi masih sangat terbatas dipelajari. Nah, kemungkinan sensitivitas reseptor pada bayi lebih rendah. Sebagai contoh dari hasil penelitian bahwa sensitivitas tubuh kurarin meningkat pada bayi. Kemudian, tata laksana pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Yang pertama yaitu pengkajian atau penilaian persepan atau pedoman telah ulang regimen obat atau drug regimen review. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa regimen obat diberikan sesuai dengan indikasi kliniknya. Kemudian, untuk mencegah atau meminimalkan efek yang merugikan akibat penggunaan obat dan mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti regimen pengobatan. Sekian dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan mendengarkan pengaparan dari saudari Seri Indah Sari. Pada saudari, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu pedoman pemantauan penggunaan obat. Tujuannya, untuk mengultimalkan efek terapi obat dan menjaga atau meminimalkan efek merugikan akibat penggunaan obat. Setelah selanjutnya, pemberian informasi dan edukasi. Informasi perlu diberikan kepada semua wanita yang merencanakan kehamilan, peran farmasis, selain memberikan informasi tentang obat, juga memberikan penyuluhan tentang kesuburan dan perencanaan kehamilan. Informasi yang diberikan secara umum adalah untuk menghindari segala jenis obat, alkohol, rokok, dan obat penenang. Baik, terima kasih untuk pengaparan materi dari saudari Seri Indah Sari. Di sini saya akan buka selesai tanya-jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa hidupkan audionya. Dan jika ada yang terkenal jaringan, bisa dari kolom chat, saya persilahkan kepada teman-teman. Mohon maaf, Menterok Sator ingin bertanya. Baik, dipersilahkan. Apa yang harus dilakukan ibu hamil ketika ada riwayat penyakit wasir atau ombein? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengaktifkan audionya. Izin bertanya, moderator. Pada asuhan kebidangan diagnosa potensial yang sanggup terjadi pada ibu hamil terinfeksi virus hepatitis seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kita sudah menampung dua pertanyaan. Untuk sisi pertama, kita akan menampung lima pertanyaan. Dan sisi kedua, lima pertanyaan. Jadi, masih ada tiga pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika terkendala jaringan, bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan. Jadi, pada bagian farmakokinetika dan farmakodinamika pada kehamilan, menjelaskan mengenai mekanisme. Nah, pertanyaan saya, apa saja mekanisme yang melindungi janin dari obat yang disirkulasi pada tubuh ibu? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya, kita akan menampung terlebih dahulu. Untuk sesi pertama, tersisa dua pertanyaan lagi. izin pertanyaan, moderator. Baiklah, dipersilahkan. Baiklah, apakah resikonya jika seorang bayi yang terpapar HIP dan bagaimana cara penularan HIP dari ibu ke bayi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan dan pertanyaannya kami tampil terlebih dahulu. Di sini ada yang bertanya dari dari saudari Finca, yaitu bagaimana pencegahan doksplasmatis. Terima kasih. Sudah ada lima pertanyaan untuk sesi pertama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baiklah, di sini. Untuk pertanyaan dari saudari Selfie akan dijawab oleh Reva Duandak. Padahal saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Selfie, yaitu pertanyaannya adalah pada asuhan kebidanan, diagnosa potensial yang sanggup terjadi perubahan mil yang terinfeksi virus hepatitis seperti apa? Baiklah, di sini saya akan menjawabnya, yaitu ada tiga. Yang pertama, abortus, prematur, dan kematian janin dalam kandungan. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu hepatitis itu apa. Hepatitis adalah peradangan hati yang serius, yang bisa terjadi, yang mudah ditularkan kepada orang lain. Penyakit ini diakibatkan oleh hepatitis ada beberapa jenis, yaitu hepatitis A, B, dan C. Jika tidak ditangani dengan baik, hepatitis saat hamil bisa menyebabkan penyakit parah, kerusakan hati, bahkan kematian. Selanjutnya, yaitu ibu juga bisa menyebarkan virus itu kepada bayinya. Selanjutnya, yaitu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya keguguran atau abortus. Antara lain, yaitu penyakit infeksi seperti rubella, sivilis, malaria, HIP, dan gonore. Selanjutnya, penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom anti-volvolivit, yaitu selanjutnya penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit ginjal. Selanjutnya, yaitu ada prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan akhir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan keterbukaan rahim atau serafiks. Selanjutnya, sehingga membuka jalan memasuki jalan lahir. Selanjutnya, meninggal dalam kandungan atau infeksi bakteri. Hal ini dapat terjadi ketika ibu hamil terinfeksi bakteri dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Kuman tersebut bisa menyebar dari vagina ke rahim kemudian menginfeksi bayi. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jawaban dari Reza Duanda. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas, moderator. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Unilestari akan dijawab oleh Siti Zulaiha. Pada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan. disini Siti Zulaiha akan menjawab oleh Siti Zulaiha akan menjawab pertanyaan dari Unilestari. Tadi pertanyaannya, Tadi pertanyaannya, apa resiko jika seorang bayi yang terpapar HIV dan batai mana cara penularan HIV sebut terlebih ke bayi? Nah, jawabannya, bayi dan anak yang terkena HIV itu lebih beres. Aku mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari infeksi, kekurangan gizi, hingga gengguan tumbuh kembang. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu hamil dengan status HIV positif untuk menjaga penularan HIV ke bayinya. HIV atau AIDS paling mudah ditelurkan melalui darah. Sementara itu, janin dalam kandungan ibu mendapatkan asupan makanan dari darah melalui plasenta. Mohon maaf. Sementara itu, janin dalam kandungan ibunya mendapatkan asupan makanan dari darah melalui tali plasenta. Bayi atau janin dalam kandungan makan lewat tali plasenta. Peristiwa ini menjadi tempat darah bertukar karena virus HIV atau AIDS ada di dalam darah. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Siti Zileha. Pada saudari Hinda, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan dari saudari Finka yang akan dijawab oleh saudari Hanti. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Finka. Pertanyaannya, bagaimana? Untuk pencegahan toxoplosmosis, kita dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama itu, memasak daging hingga matang. Suhu yang dapat kita jadikan patokan adalah 630 derajat celcius untuk potongan daging, 710 derajat celcius untuk daging giling, dan 740 celcius untuk unggas. Setelah dimasak, potongan daging dan unggas sebaiknya dibiarkan dahulu selama 3 menit sebelum dikonsumsi. Nah, untuk daging giling dapat langsung kita konsumsi setelah dimasak. Mengistirahatkan masakan setelah dimasak dapat membantu membunuh patogen karena suhu masakan tetap atau bahkan naik walaupun dijauhkan dari sumber panas. Nah, yang kedua yaitu kurangi resiko dengan membekukan daging. Suhu, pada suhu sekitar 17 hingga 180 derajat celcius selama berapa hari sebelum diolah. Nah, yang ketiga yaitu kupas dan cuci buah dan sayur dengan seksama sebelum dikonsumsi. Yang ketiga yaitu hindari makanan kerang-kerangan yang mentah atau belum matang. Yang keempat, cucilah perabotan dapur termasuk talenan, piring, panci, dan lain sebagainya. Dan tangan dengan air panas dan sabun setelah kontak dengan daging. Unggas, siput yang mentah atau buah, dan sayuran yang belum dicuci. Yang kelima yaitu saat kontak dengan tanah, misalnya berkebun. Gunakan sarung tangan, cuci tangan dengan air, dan sabun setelah kontak dengan tanah. Tanah dapat terkontaminasi pesis yang mengandung toksoplasma. Yang keenam yaitu menghindari minum susu yang belum dipasteurisasi. Yang terakhir yaitu rutin memeriksakan janin bagi ibu hamil. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai deteksi dini infeksi pada ibu hamil, termasuk keberadaan parasit toksoplasma. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Yanti. Pada saudari Finca, apakah jawabannya sudah jelas? Baik. Sudah jelas, moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Novi akan dijawab oleh saudari Nye Mas. Pada saudari, saya persilahkan. Baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Dwi Utami, yaitu dua mekanisme yang ikut melindungi janin dari obat di sirkulasi ibu adalah iya, dari tadi nih, kita tinggal tidur. Sebagai penghalang semipermeable, juga sebagai tempat metabolisme, beberapa obat yang melewatinya. Kemudian yang kedua, yaitu obat-obat yang melewati placenta, termasuki sirkulasi janin lewat vena umbilikal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Nye Mas. Pada saudari Novi Dwi Utami, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari Siti Hajar yang akan dijawab oleh saudari Talita, pada saudari saya persilahkan. Baiklah, disini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Hajar, yang pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ibu hamil ketika ada riwayat penyakit wasir atau ambeien. Nah, ambeien atau wasir adalah kondisi ketika pembuluh darah pada area sekitar anus mengalami pembekakan. Ambeien dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di sekitar anus, mulai dari gatal, panas, hingga nyiri yang hebat. Ambeien, penyebab ambeien saat hamil, yaitu kadar progesteron yang tinggi cenderung membuat pembuluh darah murah bengkak, ditambah lagi ukuran rahim yang semakin membesar bisa menekan pembuluh darah balik atau vena di panggul. Tekanan ini akan menghambat aliran darah dari anus dan membuat darah tertahan pada area tersebut. Nah, cara meredakannya, yang pertama berendam di air hangat atau sitbat, yang merupakan terapi air hangat yang bermanfaat untuk mengurangi rasa gatal, iritasi, dan melemaskan otot tanggul penderitaan ambeien. Yang kedua, memperbaiki kebiasaan BAB. Yang ketiga, menghindari duduk terlalu lama. Nah, ibu hamil juga dapat mencegah wasir kian memburuk sekaligus mempercepat penyembuhannya dengan menerapkan cara sebagai berikut. Yang pertama, memakan makanan yang tinggi serat seperti apel, timun, serta minum banyak air untuk mencegah atau mengatasi susah buang air besar saat hamil. Yang kedua, berolahraga ringan secara rutin selama 30 menit setiap harinya. Yang ketiga, pastikan area sekitar dubur terjaga kebersihannya, menghindari menggunakan tisu basah atau sabun yang mengandung kewangi saat membersihkan. Jangan terlalu lama duduk atau berdiri. Hal ini bisa memberikan tekanan berlebih pada wasir dan membuat sulit sembuh atau malah makin memburuk. Yang keempat, jangan menahan buang air besar terlalu lama. Hal ini tantang dilakukan karena jika ditahan, tinja akan makin mengeras dan bu Mel perlu mengejan keras untuk mengeluarkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Talita. Kepada saudari Siti Hajar, apakah jawabannya sudah? Tidak, saudari, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua untuk tanya-jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan mengaktifkan audio. Atau jika ada yang terkendala jaringan, bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya moderat. Baik, ini persilahkan. Pertanyaannya, pada proses laktasi atau menyusui itu kan ada persiapan psikologi yang harus diambil untuk mempersiapkan ibu secara kejiwaan untuk menyusui. Nah, salah satunya meyakinkan ibu akan keuntungan asih dan kerugian sufor. Pertanyaannya, apa saja keuntungan asih dan kerugian sufor pada bayi? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Baik, saudari Dora Sibela, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Saya Dora Sibela Dona Windi Dara Amut dengan NIM 201091-008. Nah, jadi pertanyaannya, tadi kan ada itu disebutkan efek obat pada jaringan reproduksi, uterus, dan kelenjar susu pada kehamilan itu kadang dipengaruhi oleh hormon-hormon sesuai dengan fase kehamilan. Nah, selain dari itu, selain dari hormon, apakah ada faktor yang lainnya yang mempengaruhi efek obat dalam kehamilan? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk saudari Dora Sibela. Untuk pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fertia. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa konsentrasi obat dalam darah ibu menjadi faktor utama yang berperan pada proses transfer obat ke ASI. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Di sini sudah tertampung tiga pertanyaan. Bisa dua pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika terkenal jaringan, bisa ditulis di kolom komentar. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan untuk saudari Saryani. Kapan saat ibu menyusui yang tepat sebelum atau sebelum berlangsung dan berapa lama durasinya? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Moderator, izin bertanya. Dipersilahkan. Mas Titis adalah peradangan payudara yang dapat disertai atau tidak disertai infeksi. Penyakit ini biasanya menyertai laktasi. Apa saja tanda atau gejala ibu yang mengalami mas Titis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya-jawab, saya tutup. Karena sudah terkumpul lima pertanyaan. Untuk sesi kedua. Terima kasih. 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 Saya akan menjawab pertanyaan dari dorasi. Pertanyaannya adalah, tadi ada disebutkan bahwa efek obat pada jaringan reproduksi, uterus, dan pelenjar susu pada kehamilan kadang dipengaruhi oleh hormon hormon sesuai dengan fase kehamilan. Selain dari hormon, apa yang mempengaruhi efek obat dalam kehamilan? Tolong jelaskan. Konsumsi obat saat hamil itu harus dilakukan dengan hati-hati karena banyak sekali pengaruh dari efek obat ini pada saat kehamilan. Karena sedikit atau banyak dari komponen si obat ini akan mengalir pada janin yang dikandungan. Nah, selain dari hormon-hormon, organ reproduksi, kita juga harus memperhatikan dari si komponen yang ada di dalam kandungan obat ini. Apakah bisa mempengaruhi janin pada saat kehamilan? Nah, kebanyakan jenis obat ini bisa menyebabkan dampak negatif pada perkembangan janin dalam kandungan. Adapun jenis dampak ini tentunya bisa sangat bervariasi tergantung dari jenis obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Seberapa dosis konsumsinya dan juga berapa usia kandungan ada pada saat mengkonsumsi obat tersebut. Nah, seringnya konsumsi obat ini tidak tepat berisiko menyebabkan keguguran, janin terlahir cacat, dan juga berefek samping pada hal lainnya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk saudari dorasi, apakah jawaban dari Devita sudah jelas? Sudah sangat jelas, moderator. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Intan yang akan dijawab oleh saudari Junaida. Pada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, disini saya akan menjawab pertanyaan saudari Intan. Sebelumnya, pengertian ASI eklusif yaitu ASI adalah makanan alami pertama untuk bayi yang menyediakan semua vitamin, nutrisi, dan mineral yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan 6 bulan pertama. Tidak ada cairan atau makanan lain yang diperlukan. ASI terus tersedia hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak pada tahun pertama dan sampai tahun kedua kehidupan. Selain itu, ASI mengandung antibodi dari ibu yang membantu memerangi penyakit. Menfaat ASI yaitu suatu kenyataan bahwa bahwa mortalitas yaitu angka kematian dan morbiditas angka terkena penyakit pada bayi ASI eksklusif jauh lebih rendah dibanding dengan bayi yang tidak mendapati ASI. Anak yang sehat tentu akan lebih berkembang 10 kepandainya dibanding anak yang sering sakit, terutama bila sakitnya berat. Perkembangan kecerdasan anak sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan otak. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak anak adalah gizi yang diterima saat pertumbuhan otak, terutama saat pertumbuhan otak cepat. dan kerugian susu formula adalah susu yang dibuat dari susu. selamat menikmati 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 mohon maaf tadi terkeluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berubah komposisinya komposisinya menyerupai air susu ibu namun tidak bisa sama persis dengan ASI karena komposisi susu formula yang berasal dari susu sapi yang hanya cocok untuk anak sapi menurut hasil survei di meraguan kesehatan Indonesia dan jumlah pemberian ASI eksklusif pada bayi di bawah usia dua bulan hanya mencangkup 67% dari total bayi yang ada mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan baik terima kasih untuk saudari Junainda atas jawabannya kepada saudari Intan apakah jawabannya sudah jelas sudah jelas moderator terima kasih baik untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari saudari Verti akan dijawab oleh saudari Zara kepada saudari saya persilakan baik terima kasih moderator pertanyaannya mengapa konsentrasi obat dalam darah ibu menjadi faktor utama yang berperan pada proses transfer obat ke ASI nah masa menyusui banyak ibu yang sedang menyusui menggunakan obat-obatan yang dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki pada bayi yang disusui pada umumnya hampir semua obat yang diminum dapat terdeteksi dalam ASI namun dengan konsentrasi yang umumnya rendah konsentrasi obat dalam darah ibu merupakan faktor utama yang berperan dalam proses transfer obat ke ASI pada umumnya kadar puncak obat ke ASI adalah sekitar 1-3 jam sesudah ibu meminum obat hal ini mungkin dapat membantu mempertimbangkan untuk tidak memberikan ASI pada kadar puncak bila ibu menyusui tetap harus meminum obat yang potensial berbahaya terhadap bayinya maka untuk sementara ASI tidak diberikan ASI dapat diberikan kembali setelah dapat dikatakan tubuh bersih dari obat dan ini dapat diperhitungkan setelah 5 kali waktu paru obat penggunaan obat yang tidak diperlukan harus dihindari jika pengobatan memang diperlukan perbandingkan manfaat atau risiko harus dipertimbangkan pada ibu maupun bayinya sekian saya kembalikan pada moderator baik bagaimana saudari Ferti apakah jawaban Zara sudah jelas? baik baik Baik, selanjutnya. Untuk pertanyaan dari Saryani akan dijawab oleh Stephanie. Pada saudari, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saryani. Pertanyaannya, kapan saat menyusui yang tepat dan sebelum atau sebelum beransung? Dan berapa lama duransinya? Nah, saat pertama kali menyusui atau inisiasi menyusui dunia atau disebut IMD, biasanya waktu menyusui bayi berkisaran kurang lebih selama 15 menit. Jika IMD telah selesai, bayi mungkin baru akan menyusui lagi dalam kurung waktu 2-2,5 jam setelahnya. Nah, durasi menyusui pun akan meningkat seiring waktu usianya akan bertambah. Di sini ada ikatan dokter, anak Indonesia menjelaskan bahwa jakuan menyusui bayi baru lahir sebaiknya sekitar 8-12 kali dalam sehari. Dan juga ada menurut beberapa penelitian, saat baru lahir, umumnya bayi akan menyusui antara 20-45 menit per sekali menyusui. Namun, pada dasarnya, setiap bayi tetap memiliki durasi menyusui yang berbeda-beda, tergantung ia sudah merasakannya atau belum. Nah, untuk mengaturnya atau memberi menyusui jakual yang tepat, itu kita mengatur, wah, jakual bayi, biasanya dikasih jeda 2-3 jam sebelum diberi empasi atau sudah dikasih asih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, sekian terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pada saat ini, apakah jawaban dari Stephanie sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari pertanyaan Elisa yang akan dijawab oleh Saudari Rosalia. Pada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa mengenai tanda atau gejala ibu yang mengalami mastitis. Gejala atau ciri-ciri mastitis yang muncul bisa berkembang dengan sangat pesat. Di awal kemunculannya, gejala yang dialami adalah kondisi yang mungkin sekilas mirip seperti gejala serangan flu. Tubuh biasanya terasa kedinginan, menggigil, hingga membuat suhu tubuh naik atau demam. Namun, ada pula ibu menyusui maupun wanita yang tidak sedang menyusui, tidak merasakan gejala menyerupai flu tersebut. Dengan kata lain, ketidakmunculan gejala mastitis tersebut bisa membuat Anda mengalami mastitis secara tiba-tiba. Serangkaian gejala mastitis yang perlu diwaspadai seperti payudara membengkak, muncul benjolan pada payudara, payudara terasa nyeri, payudara merah, payudara gatal, ada luka pada puting susu atau kulit payudara, dan ada garis-garis merah pada payudara. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, bagaimana Saudari Elisa, apakah jawaban dari Rosalia bisa dimengerti? Sudah moderator, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya-jawab sudah selesai. Sekian hasil presentasi untuk mata kuliah farmatologi yang sudah kita dengarkan, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan pada materi presentasi pagi hari ini, yaitu kehamilan, persalinan, dan menyusui merupakan proses fisiologi yang perlu dipersiapkan oleh wanita dari pasangan subur agar dapat dilalui dengan aman. Selama masa kehamilan, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Kesehatan ibu hamil adalah persyaratan penting untuk fungsi optimal dan perkembangan kedua bagian unit tersebut. Masa kehamilan dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang butuhkan obat. Banyak ibu hamil menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis sedang berlangsung, sehingga risiko terjadi cacat jani lebih besar. Di sisi lain, banyak ibu yang sedang menyusui menggunakan obat-obatan yang dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki pada bayi yang disusui. Karena banyak obat yang dapat melintasi placenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil perlu berhati-hati. Dalam placenta, obat mengalami proses biotransformasi mungkin sebagai upaya perlindungan dan dapat terbentuk senyawa antara yang reaktif, yang bersifat tratogenik atau dismofogenik. Obat-obat tratogenik atau obat-obat yang dapat menyebabkan terbentuknya senyawa tratogenik dapat merusak janin dalam pertumbuhan. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Pada presentasi, saya Fitri Aini Honora, selaku moderator, izin mengundurkan diri. Saya akhiri dengan kata selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.